Bencana banjir merupakan momok menakutkan bagi penduduk Republik Rakyat China. Setiap tahun banjir bandang parah menghantam wilayah negeri tirai bambu itu. Benarkah teknologi canggih yang mereka miliki tak mampu meredam amukan alam? BANG! 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 negara berpenduduk terbanyak di dunia itu dikenal dengan transformasi ekonomi dan teknologi canggih yang luar biasa mulai dari otomotif terutama mobil listrik, smartphone hingga aplikasi digital produk-produk asal negeri tirai bambu itu dalam dua dekade terakhir telah membanjiri pasar global Beberapa ekonom memprediksi, pada tahun 2030 China akan menggeser posisi Amerika Serikat sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia Tak hanya itu, negara dengan ibu kota Beijing ini juga menggembor-gemborkan kemampuan mereka membangun bendungan untuk mengatasi banjir Namun faktanya, kecanggihan teknologi China ternyata tak berdaya melawan alam Setiap tahun, negara di kawasan Asia Timur ini menjadi langganan banjir dahsyat seperti terjadi di Provinsi Fujian, Tiongkok Timur beberapa hari lalu Hujan lebat selama beberapa hari disertai badai dan angin kenjang mengakibatkan sebelas sungai yang ada di Fujian meluap dan menenggelamkan Kuanzo bersama sebelas kabupaten lainnya Kantor berita Sinhua merilis Ketinggian air di wilayah banjir mencapai hampir 4 meter Sedangkan China Central Television melaporkan banjir memaksa otoritas setempat mengevakuasi sedikitnya 36.000 orang Bukan hanya di Fujian, sebulan sebelumnya, malapetaka banjir bandang juga menerjang kota Censi di Provinsi Guang Sizuang, Tiongkok Selatan Otoritas setempat melaporkan, bencana banjir tersebut mengakibatkan dua orang tewas Sementara itu, di China bagian Tenggara, banjir bandang dan tanah longsor juga terjadi di Provinsi Guang Dong Kota Meizu merupakan lokasi banjir terparah Guang Dong merupakan langganan banjir tahunan di China Para pengamat cuaca di China menyebut Intensitas banjir bandang, tanah longsor dan badai yang semakin sering terjadi di negara itu Merupakan efek gabungan dari El Nino dan La Nina Serta dipicu oleh cuaca ekstrim akibat pemanasan global Inilah pentingnya seluruh negara di dunia Semakin serius mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!